Mengalami kerusakan adas otak di sarafnya yang mengalami gangguan Anak tersebut bukan dipenjara solusinya Tapi dia harus berdapatnya rehabilitasi Persis seperti yang dianalisa oleh dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Penasaran kan atas tayangan video tadi Nah kembali lagi di ruang curhat Saya mau menjelaskan tentang penyebab daripada seorang anak Berusia 15 tahun Bernama NF Melakukan dan tegas secara sadis dan brutal Melakukan pembunuhan kepada seorang anak berusia 5 tahun Dan dimana korban tersebut merupakan Anak yang saban hari main di rumahnya Teman adiknya Kita melihat dari berbagai macam aspek Sebelum mencestifikasi orang tersebut Kita lihat dari latar belakang secara psikologis Dan saya akan memberikan gambaran psikodinamikanya Nah psikodinamika itu bagaimana alur dinamika Daripada secara psikis Seseorang sampai melakukan sebuah perilaku tersebut Kita lihat ya Kalau Anda menganalisa perilaku manusia atau individu Kita harus melihat dari latar belakangnya Sebelum melihat akibatnya Nah kita harus melihat penyebabnya terlebih dahulu Nah ini penting untuk digali Kita lihat individu Saya memberikan gambarannya psikodinamikanya seperti ini ya Saya gambar individu Ya ada orang seperti ini Nah seperti ini Oke Kemudian kita lihat dari ada dua faktor aspek Yaitu faktor aspek internal dan aspek eksternal Untuk internal Apabila seseorang melakukan tindakan kejahatan seperti itu Kita lihat itu dari internalnya Internalnya Bagaimana kecerdasan intelektual yang bersakutannya Terlihat anak ini cukup cerdas Kenapa? Dari kalimat-kalimat pilihannya Dan dari postingan-posingannya Dimana ia memberikan sebuah gambaran contoh Dalam gambar yang ia buat Sketch hanya tersebut ada kalimat Disitu Please dad don't make me mad If you not want dad I will make you to go to grave Tolong ayah jangan buat aku gila Aku akan mengirim ke kuburan Kalimat tersebut ditujukan kepada ayahnya Kemudian perhatikan lagi kalimat berikutnya My dad is my crush I want to leave my dad or my dad is dead Ayah saya adalah kehancuran saya Asumsi lainnya adalah Ayah saya menyukai saya Aku ingin meninggalkan ayahku Atau ayah saya yang akan mati Keep calm daddy Bone edge and give me tortures Tenang ayah Perbudaklah aku dan siksalah aku Yang menjadi menarik perhatian buat saya adalah Mengapa ia sampai membuat kalimat Di gambar tersebut Ditujukan kepada ayahnya Apakah ada kaitan antara Perlaku yang bersangkutan di waktu lalu Dengan pola aswa ayahnya Nah ini perlu digali lebih dalam lagi Seperti apa lebih tepatnya Nah ini akan menjadi pertanyaan dan bahan Untuk para pihak kepolisian Untuk bisa menggali lebih lanjut lagi Nah kemudian ada gambar lagi yang menarik menurut saya Dan itu perlu digali lebih lanjut adalah Ada gambar seorang anak Ya kalau kamu lihat Ada gambar seorang anak Di situ Yang diikat Yang diikat Nah Ia menggambar sketsa Tapi perhatikanlah Korban pun sama Gitu loh Ia memperlakukan korban dengan sama hal Seperti yang Ia gambar di sketsa itu Ini memberikan gambaran bahwa Sebelum melakukan Ia itu sudah Ada di dalam pikirannya Gambaran tersebut Di dalam otaknya Apakah ini merupakan yang direncanakan Saya tidak mengarah ke sana Tapi Di dalam pikirannya itu Apa yang ada dalam pikirannya itu Itu semuanya hampir mendekati Persis seperti yang di film Kalau di film itu diikat matanya Seperti itu ya Tapi kalau di sini adalah diikat badannya Diikat badannya ini bisa di Ikat badan ini bisa digambarkan Karena kalau gambar itu Jadi kalau kamu ngegambar Kamu lihat Saat seseorang menggambar Kamu perhatiin kalau saya menggambar Atau kamu menulis Maka di belakang Gambar tersebut Ada tekanan Ini memberikan gambaran Emosi orang Itu tergambar dari Proyeksi perasaannya dia Nah perasaannya dia itu Digambarkan Apa yang dipikiran digambarkan Apa yang dia kesel digambarkan Karena dia ini anaknya Sepandai untuk membuat sketsa gambar Bergabung dalam klub-klub orang yang Pinter untuk melukis Dan pinter untuk menggambar sketsa orang Makanya temannya bisa menjelaskan Banyak hal disitu Berarti gambaran disini dia punya Di dalam otaknya itu Asumsi gambaran-gambaran yang disaksikan Seperti di film Yang saya khawatirkan Dia terlalu banyak mengkonsumsi Film-film seperti ini Mengakibatkan dirinya berperilaku Seperti itu Ditambah lagi Dengan pola asu Pada saat kecil Ia mengakui bahwa Ia kerap membunuh binatang Dengan garpu Jadi ada kordok yang masih hidup Ditajep seperti itu Kemudian kalau gak ada kordok Cicak Dia juga bunuh Seperti itu Dan bahkan NF pernah Pada saat dia kesel Dia pernah membanting Kucing dari lantai dua Perilaku-perilaku Abuse Terhadap animal Seperti ini Harusnya sebagai orang tua Itu peka Untuk bisa mengajarkan Anak empati Dan lain-lain Nah ini pola asu Seperti apa Sampai membiarkan Yang bersangkutan Melakukan tindakan-tindakan Seperti ini Saya dapat kiriman Dari netizen saya Yang luar biasa Hebatnya Dan positifnya Membantu saya Untuk mengungkap Kasus ini Ini adalah Instagramnya dia Yang lain Kemudian Lihat Isinya Saya perlu Untuk mendalami Kenapa Ia menyaksikan Film ini Ini tayangannya Dan ini adalah Seorang gadis Saya tidak tahu Seperti apa Karena Mungkin tim saya Aja nih Yang nonton Karena saya Yang nonton-nonton Seperti ini Terpengaruh Kedalam bawah Sadar manusia Kemudian Lihat Banyak hal-hal Yang menarik Lebih lanjut Untuk bisa digali Dari yang bersangkutan Kita lihat lagi Instagramnya Nah Instagramnya Yang lain Lihat Ada gambar Orang memakai Topeng Mas Ya disini Dan dia memakai Topeng Jadi Anak ini Sangat Kopi Mengkopi Perlaku Tokoh Yang ia Lihat Yang Ia Saban hari Ia perhatikan Jadi Yang memperhatikan Tokoh ini Anda perhatiin Dia melakukan Yang sama Gerakannya sama Semuanya sama Perhatikan juga Perhatikan 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 Ya Seperti itu Jadi Saban hari Apa yang dia lihat Apa yang disaksikan Dia langsung Kopi Kopi Tanpa Dia analisa Untuk logika Berfikir Tokoh yang dia sukai Dari gambarnya tersebut Adalah toko Slenderman Tokoh favoritnya Adalah makhluk Visi horror Kemudian Ada sebuah Kertas Yang dari Kepolisian Dapatkan Itu ada Kalimat Mau siksa Baby Ada pilihan Satu Tidak tega Satu Mau Dia membuat Questionnaire Tersendiri Sebelum Dia melakukan Melakukan Penyiksaan Untuk baby Ada satu Sketsa gambar Yang dilakukan Oleh dirinya Adalah gambar Seorang perempuan Yang matanya Bola matanya itu Hitam semuanya Kemudian lagi menangis Ini kalau menangis itu Air matanya dari perempuan itu Keluarnya di bagian tengah Jadi kalau air mata Keluar di tengah ini Menggambarkan orang tersebut Rusasi Apa yang dirasakan Tidak bisa keluar Mata yang gelap semua Itu menandakan bahwa Ia Tidak Tidak berani Melihat ke dalam dirinya Sendiri Berarti ada yang salah Dengan dirinya Tidak berani Melihat ke dalam dirinya Sendiri Kemudian gambar Yang besar Dari sebuah kertas Yang digambarkan Itu menggambarkan Orang tersebut Dominan Artinya nak ini Cukup dominan Untuk lingkungannya Dan cukup dominan Dengan Dengan keadaan Kemudian Gambar orang terikat Yang tadi saya bilang Gambar orang terikat Seperti ini Ini gambarnya Orang terikat Seperti itu Itu mengatakan Keep calm Tadi yang saya sebutkan Keep calm Dead Dan ini ada Kaitan sama Daddy-nya Dia menggambar juga Salah satu gambarnya Sketsenya adalah Gambar mata saja Ia menyukai sekali Kaitan sama mata Mata itu kan Jendela perasaannya Itu menggambarkan Dia selalu merasa Seperti diawasi Seperti Ada yang Memperhatikan dirinya Saya khawatirnya Kalau Terlalu terbawa Perasaan Oleh tayangan Film tersebut Sehingga Ia pun merasa Bahwa The Slenderman Atau tokoh-tokoh Film lainnya Itu Chucky Itu seperti Mengawasi dirinya Atau memerintahkan dia Untuk melakukan Tindakan-tindakan tertentu Nah Satu lagi yang perlu Saya sampaikan Kalau dari saya Gambarnya Ada beberapa Gambar Dan juga Toretan-toretannya Yang menuliskan Kalimat-kalimat Dari Billy Ellis Siapakah Billy Ellis Billy Ellis itu Penulis lagu Lihat dari gambar-gambarnya Ia juga Selalu menyanyikan Lagu-lagu Yang berkata Mental disorder Kebetulan Penyanyi Penyanyi muda tersebut Juga mengalami Mental illness Nah Setiap Pasti lagu-lagunya itu Menggambarkan Rasa depresi Yang ia rasakan Kalau kamu lihat Video-videonya Itu tergambar Nah disini Ada kaitannya Karena Ia kerap kali Memutar lagu-lagu tersebut Untuk semua Tulisannya Ada kata-kata tersebut Yang berkata Nama Billy Ellis Nah ini ada Kaitannya Karena ia menyukai Musik tersebut Bicara mengenai Fungsi otak Dan tadi saya sebutkan Bahwa ini adalah Bawaan dirinya Ada komposisi Di dalam Otak tersebut Yang mungkin Harus digali Lebih lanjut Karena mungkin Fungsi kerja otak Yang berbeda Membawa dampak Pengaruh terhadap Perilaku yang berbeda juga Pada saat Ia melakukan Tindakan tersebut Kalimat pertama Begitu ketemu Polisi apa Pak polisi Saya gak bunuh orang Tapi saya puas Sudah melakukannya Tidak ada rasa penyesalan Emosi yang datar Ini menggambarkan Anak tersebut Kalau orang dewasa Saya tidak menyebutkan Dia psikopat ya Tidak menyebutkan psikopat Tapi kalau orang dewasa Bisa menjadi Indikator ke arah sana Walaupun butuh Alat ukur Psikotest Pendalaman Lebih lanjut Tapi kalau anak kecil Itu disebut Bahasa alusnya adalah Calus And unemotional Jadi Bahasa alusnya dari Psychopat Gitu loh Tapi saya tidak Mengatakan dia psikopat Tapi kalau misalnya Ternyata ia Mengalami kerusakan Ada otak Di sarafnya Yang mengalami gangguan Anak tersebut Bukan dipenjara Solusinya Tapi dia harus Berdapatkan rehabilitasi Persis seperti Yang dianalisa oleh dirinya Rehabilitasi Dan mendapatkan Treatment khusus Walaupun saya tahu Walaupun saya tahu Nih Saran dari saya Ini anak kalau di penjara Dia itu kan Di bawah umur Melakukan tindakan Seperti ini Katakan Asumsinya Misalnya 20 tahun Dia akan dapat Potongan Potongan 50% Daripada 50% Daripada Hukumannya 10 tahun Bayangkan anak ini Umurnya Sekalang 15 tahun 10 tahun kemudian Dia keluar dari penjara Dan penjara Tidak memberikan Treatment yang Tepat Yang saya khawatirkan Adalah Dia bisa menjadi Seseorang yang Luar biasa Dan ini tidak Menjadikan solusi Buat dirinya Untuk bisa Menyelesaikan masalahnya Apa yang harus dilakukan Dia harus mendapatkan Treatment secara Psikologis yang Banyak banget Treatment agar Tidak melakukan Tindakan seperti itu Lagi dan Tidak boleh dilepas Nah memang Dari kepolisian Menyatakan bahwa Dia akan Penjaranya juga Khusus Dia akan Masuk dalam LPKA Jadi semacam Penjara yang Khusus untuk Anak Tapi perlakuan Di penjara itu Seperti apa Apakah ada Penanganan yang Tepat Buat dirinya Kalau tidak Mendapatkan Penanganan yang Tepat 10 tahun Dari sekarang Ada seseorang Yang melakukan Tindakan yang Luar biasa Yang kalau saat Kecil saja Dia melakukan Tindakan seperti itu Nah dia akan Menjadi perhatian Dari gambaran tersebut Apa yang bisa kita simpulkan Anak ini Tidak bisa Dijestifikasi Sampai membunuh Kita gak bisa Melihat Setelah dia melakukan Kita melihat Mengapa Latar belakang Sebelumnya Yang perlu digali Nah ini Butuh penanganannya Saya menyenangkan Bukan penanganan Dari psikiater Tapi dari psikolog Segera Bisa mendapatkan Penanganan dari psikolog Karena nanti Di psikolog Itu akan digali-gali Lebih dalam lagi Kalau ternyata Anak ini Mengalami gangguan Kerusakan di otaknya Berkaitan sama Susunan syarafnya Saran dari saya Tidak dimasukkan Kedalam penjara Tapi dia Mendapatkan penanganan Khusus Dari psikolog Dan intens Walaupun yang harus Penjara anak Mendapatkan perlakuan Yang intens Karena Bahaya Ini gambarannya Untuk orang tua Si pelaku Ini juga bisa dapat Terapi khusus lagi Tidak hanya anaknya Tapi orang tua Yang juga harus Mendapatkan terapi Yang khusus Kemudian juga Korban Semua juga Mendapatkan Terapi khusus Nah Dari gambaran tersebut Kita bisa mengambil Hikmahnya apa Seorang anak Tidak bisa Berperlaku Seperti itu Tanpa sebab Dan akibat Berarti disini Pola asuhnya Orang tua Lagi-lagi Apapun perilaku Anak Sampai dia melakukan Tindakan Tindakan apapun Yang harus diperhatikan Adalah pola asuh Seperti apa Jadi Perhatikan pola asuh Anda terhadap Anak Anda Ini harus diambil Garis Dan perhatikan Lebih Ajarkan mereka Tentang masalah Empati dan Simpati Jadi pada saat Anak menyiksa Binatang Itu harus diajarkan Untuk tidak boleh Ajarkan untuk Fasis sayang Agar anak tersebut Tubuh besar Menjadi anak Yang memiliki Kasih sayang Bahwa anak-anak Anda Misalnya Kepati asuhan Mengajarkan Tentang masalah Indahnya Perbedaan Dengan anak-anak Lain Membantu Untuk orang-orang Korban Gempa Dan lain Itu akan Menemukan rasa empati Buat diri anak Karena kalau tidak Punya empati Dia akan menjadi Orang-orang yang Antisosial Nah ini harus Diperhatikan lebih Kemudian juga Saya menghimbau Untuk para pendidik Di sini ya Mulai dari ET, RW Semuanya Camat Dan lain-lain Yang berada Di sekitar rumah Masing-masing Tolong dong Diaktifkan lagi Untuk aware Terhadap lingkungan Masyarakat Untuk aware Dan menyapa Setelah Apa yang terjadi Terutama adalah Di sini Selain orang tua Yang memperhatikan Guru juga harus Memperhatikan di sini Terhadap tubuh Kembang seorang anak Nah ini akan menjadi Pembelajaran Buat kita semua Bagaimana Untuk bisa Kembali Mesejahterakan keluarga Dan Tolong perhatikan Tayangan Youtube anak Anda Karena lihat Dia menyaksikan Tayangan Youtube Terus menerus Perlakunya Dominan ke arah sana Jadi perhatikan Follower Siapa yang Di follow sama Sorry Jadi perhatikan Siapa yang Di follow sama Anak Anda Karena tayangan Misalnya dia Follow Instagram Dia follow media Sosial Seorang tokoh Perlakunya Tidak beda jauh Dengan perilaku Tokoh tersebut Dia nontonannya Apa Begitu nontonannya Seperti itu Maka perilakunya Kurang lebih Juga sama Jadi tolong Perhatikan Tontonan anak Anda Pilihan kalimat Dan tolong Perbaiki komunikasi Anda di keluarga Serta Perlihatkan kasih sayang Kepada anak Hal yang kecil Yang bisa Anda lakukan Adalah Memeluk anak Dan mengatakan Bahwa Anda Mencintai Dari saya itu Uang curhat Akan kembali Untuk uang curhat Berikutnya Have a great day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton